Hei, udah bertahu belum? Dalam film Iron Man 1, pada saat adegan di mana Obadiah melepas ark reaktor yang berada di tubuh Tony Stark, dia mengatakan, This is your 19th symphony. Atau ini adalah symphony ke-9mu. Hal itu diambil dari sejarah musik klasik. Dalam sejarah dunia musik klasik, dipercaya ada kutukan symphony ke-9. Yang mana saat seorang komposer sudah menulis symphony ke-9, maka mereka tak lama akan meninggal. Seperti yang terjadi kepada Beethoven. Obadiah mengindikasikan bahwa ark reaktor itu adalah symphony ke-9 yang diciptakan Tony. Yang artinya, ark reaktor tersebut adalah karya terakhir Tony sebelum dibunuh oleh Obadiah. Gimana sobat pun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.